Kata-kata wellness ini adalah sesuatu topik yang cukup hangat juga dibicarakan oleh pemerintah karena wellness industri Indonesia berkembang cukup pesat, terutama di era pandemi. Hai, saya Enok Wahidi dari WeHeal Aplikasi Indonesia. Mau tahu bagaimana kita bisa mengubah Indonesia untuk lebih baik? Saya akan jumpa di panggungan Anda. Kata-kata wellness ataupun healing menjadilah satu topik yang sangat populer di mana manusia ataupun masyarakat di Indonesia maupun internasional mencari suatu solusi untuk kesehatan mereka secara fisik dan juga secara mental. Saya sendiri di dalam hal ini mengalami suatu depresi yang berat pada saat COVID-19 di mana saya mencoba mencari solusi untuk mengatasi stres level yang cukup tinggi dan depresi saya yang cukup berat. Hal ini menjadi suatu kesulitan bagi saya di mana saya tidak menemukan adanya satu aplikasi ataupun satu solusi dari dunia teknologi yang memberikan solusi secara keseluruhan. dunia wellness sendiri tidak siap dalam hal ini dalam artian tidak mengerti bagaimana tata cara konsumen berpikir ataupun mencari data-data tersebut. Karena ketika kita sedang menghadapi suatu depresi ataupun suatu masalah waktu, tenaga maupun pikiran itu menjadi sesuatu yang sangat berat untuk mencari solusi. Ketika saya mencari katakanlah suatu cara meditasi yang baik untuk mengatasi stres saya saya dibanjiri dengan banyaknya iklan saya dibanjiri dengan banyaknya pelaku-pelaku daripada industri tersebut ataupun ekspert tersebut yang tidak memberikan solusi yang tepat ataupun kadang tepat tapi saya tidak tahu. Jadi, setelah seperti layaknya seorang konsumen yang kebingungan saya mencoba mencari itu semaksimal mungkin hingga muncullah suatu ide di mana saya mencoba untuk membantu diri saya dan orang-orang lain yang mengalami proses seperti saya sehingga mendapatkan kemudahan dari satu aplikasi. Oleh karena itu, WeHeal kami ciptakan ataupun kami berikan sebagai ide untuk diri saya dan orang-orang di luar sana yang mungkin mengalami depresi ataupun stres pada saat COVID-19 ataupun di luar COVID-19 sehingga mendapatkan kemudahan akses untuk segala informasi, produk, servis, jasa, maupun destinasi di dalam dunia wellness. Indonesia sendiri memiliki histori yang cukup panjang dalam dunia wellness tersendiri. Nah, sebenarnya kata wellness itu sendiri apa sih? wellness itu sebenarnya adalah suatu kesehatan. Kesehatan mungkin bukan hanya fisik, tapi secara holistik artinya dalam pikiran, mental, dan juga fisiknya sendiri. Keseimbangan ini yang kita cari sehingga kita menjadi manusia yang seutuhnya yang mengerti tentang kehidupan lebih baik dan juga mencari kacat-kacat cara kehidupan yang selaras dengan alam lingkungan, keluarga, dan sekitarnya. Kata-kata wellness ini adalah sesuatu topik yang cukup hangat juga dibicarakan oleh pemerintah karena wellness industri Indonesia berkembang cukup pesat terutama di era pandemi. Masyarakat sendiri pun tidak mengerti mengapa industri ini berkembang sangat pesat. Mereka hanya berpikir industri ini sesuatu yang hype ataupun berkembang karena tren. Tapi ternyata sebenarnya bukan. Histori dari Indonesia sendiri ini cukup baik dan cukup banyak cerita dan cukup banyak tradisi maupun tata cara yang kita tidak miliki atau tidak kita miliki informasinya. Kita memiliki sebagai macam suku, bahasa, maupun tradisional medicine ataupun tradisional method yang kita bisa gunakan untuk mencari keseimbangan dalam diri kita sendiri ataupun wellness tersebut. Nah, ini yang tidak diseritakan. Dan industri ini sangat besar. Pemerintah mencatat besarnya daripada industri ini bernilai lebih dari 8 triliun rupiah. Sedangkan yang teragregasi hanyalah sedemikian kecil. Oleh karena itu, WeHeal aplikasi Indonesia mencoba juga untuk menjadi satu solusi bagi para pelaku industri tersebut. Dimana begitu mereka join ke dalam WeHeal sebagai satu partner, mereka bisa mendapatkan akses kepada masyarakat yang membutuhkan secara langsung tanpa adanya distorsi ataupun tanpa ada gangguan dari iklan-iklan manapun. Mereka langsung mengakses ke customer yang membutuhkan jasa mereka dan juga kita menyediakan jasa-jasa di luar dari aplikasi tersebut. Contohnya, mereka memiliki kesulitan dalam hal marketing. Kita akan membantu mereka dalam hal marketing ataupun jasa dengan branding. Jadi WeHeal ini merupakan one-stop solution bagi pelaku bisnisnya dan juga dari segi konsumennya ataupun pencari daripada servis dari wellness tersebut. Mari kita jadikan Indonesia tempat yang lebih baik, dan manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, WeHeal Indonesia kami mengundang Anda untuk menggunakan aplikasi kami dan dengan bantuan The Floor Is Yours kami bisa berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik.